Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel penama grisale channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info terbaru tentang wajah ini ya wajah baru PMF oke sebelumnya jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like comment share dan tentunya subscribe aja belum subscribe ke langsung kita ke informasinya ya Oke jadi ke kali ini itu Mari kita belajar jelajahi bersama ya tentang wajah baru platformerdeka mengajar sini nanti banyak banyak sekali fitur-fitur kerennya yang bisa kita coba Oke ini kita atau saya ambil dari aplikasi PMM ini tentang buletin Merdeka mengajar edisi November 2023 dengan judul Mari jelajahi wajah baru PMF Hai bener disini ada apa yang menarik yang bisa ada ini ya di res product ada pojok eksplorasi kemudian pojok eksplorasi program pojok tanya-jawab nanti ketenangannya bisa dilihat sendiri ya eh ini juga ada tampilan jadi kalau kalau sudah update yang terbaru bisa dilihat tampilannya ya tampilannya akan berubah akan lebih menariknya eksplorasi Anda bisa lebih kesit lebih fokus lebih nyaman dan lebih lebih bermakna dengan fitur-fitur yang baru yaitu kemudian ada fitur pencarian disini nanti bisa untuk melakukan pencariannya dengan cepat apa saja yang ingin dicari ya silahkan ketik di menu pencarian Hai kemudian ada juga rilis produknya disini ada rekomendasi jempolan ada navigasi lebih Hai ini ya navigasinya habis lebih nyaman Hai dan ada bukti karya jadi tetap bisa unggah karya lewat menu karya saya jadi jika bapak ibu punya karya ya silahkan di-upload disini ya di bukti karya selanjutnya ada ini Hai kenali kelebihan dan kekurangan sebagai pendidik dengan fitur refleksi kompetensi di PMM jadi jangan lupa lakukan sebelum 31 Januari 2024 dan dapatkan rekomendasi belajar yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Anda di ini juga termasuk baru juga ya fitur baru juga Hai nah disini mengapa perlu refleksi kompetensi silahkan ya ini ada nanti bisa untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita sendiri ya dan dapat mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kompetensi kemudian bisa refleksi kapan saja dan dimana saja cukup dengan simpan draft untuk menyimpan jawaban Hai selanjutnya ada pojok eksplorasi Hai di sini bisa mengatur apa namanya bisa muncul di sini ya muncul Hai fitur refleksi kompetensi ya ini ke versi 138 ketika saya cek sekarang ini ya ketika video ini dibuat itu di aplikasi PMM yang ada di HP saya ini sudah versi 1.45 ya 1.450 sudah versi terbaru berikutnya ini ada program ini ya para penggerak sebarkan semangat dalam pembekalan kedua ini dilakukan dari Senin 13 November 2020 lebih dari 170 penggerak hadil oke ya kemudian di sini juga ada webinar webinar atau pelatihan 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 ya lewat komunitas Hai dan ada cerita baik ya cerita praktek bisa sebagai inspirasi dalam pembelajaran ini juga ada Hai apa namanya praktek-praktek inspirasi dari Bapak saya ibu guru yang lain ya Hai dan ada bisa mengakses modul lajar yang bisa bermakna yang dalamnya ada bermaknanya Hai dan bisa ini ada komunitas belajar komple nilis-nilis digelakkan juga ya dan banyak sekali di bermunculan komunitas-komunitas belajar di sekolah-sekolah yang fungsinya untuk ya saling sharing berbagi tangan pembelajaran Hai jika belum bisa masuk PMM bagaimana di sini ada pojok tanya-jawab Hai menggunakan akun belajar ID ya Hai kalau menggunakan PMM ini biaya enggak besar yang penting akses internetnya ada ada koneksi internet pakai Wifi Wifi seterusnya ya itu lebih mudah Hai belajar dimana saja bisa pakai PMM Oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk fitur baru atau wajah baru dari platform Merdeka mengajar semoga bermanfaat Yes jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like comment share dan tentunya subscribe bagian belum sampai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh